Pembelajaran anak di sekolah berjalan 50% yang mengacu pada peraturan pemerintah. Hal tersebut sebagai kepala sekolah terus berupaya memaksimalkan pembelajaran untuk lebih ditingkatkan. Kepala sekolah SDN Sukasari III di ruang kerjanya menyampaikan. Masa pandemi ini pembelajaran di SD kami masih tetap berjalan secara 50% karena dari mengacu pada peraturan pemerintah masih berlaku yang 50%. Kami mengharapkan sekali karena anak-anak di sini banyak. Jadi untuk pembelajarannya ingin 100% karena melalui 50% itu belum bisa kondusif secara seutuhnya. Nah akhirnya walaupun 50% juga kami berharap untuk belajar lebih maksimal dari guru yang keterbatasan AISN-nya juga. Kemudian yang P3K-nya belum ada berita lagi. Tapi walaupun seperti itu kami berusaha melaksanakan pembelajaran sesadar dan lain-lain ini sehingga maksimal mungkin agar anak-anak tetap belajar tidak ketinggalan. Disampaikan kembali salah seorang tenaga pendidik bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran karakter di masa pandemi akan terus berupaya dibangun melalui program sekolah. Baik untuk membangun karakter itu sendiri kebetulan di sini memiliki program khusus untuk mendidik dan mengaping anak-anak supaya kembali lagi pembiasaan seperti pembelajaran sebelumnya dengan pembiasaan seperti pembacaan asmal husna kemudian hafalan surat-surat baik sesuai tingkatan kelas rendah dan kelas tinggi kemudian pembiasaan setiap hari Jumat itu ada pembiasaan duha supaya dari pembangunan karakter sikap dulu ya Pak karena di sini yang terpenting. Kemudian dari situ pemupukan materi dan sikap-sikap lainnya yang ditunjukkan kepada setiap guru wali kelas yang ada di kelasnya. Yang saya harapkan itu disiplinan dan tanggung jawab yang ada pada diri setiap siswa karena sikap yang kita harapkan anak-anak tidak hanya pintar dalam materi saja tapi sikap kepada seorang guru ataupun sikap dia dalam bersosialisasi itu dapat disesuaikan dengan usia mereka sendiri gitu. Tentunya dari pembiasaan-pembiasaan atau program tadi sebelum kita memberikan instruksi kita juga sebagai pendidik tentunya ikut mensosialisasikan atau memberikan contoh yang sesuai baik kepada anak diri kita. Seperti halnya ya bertanggung jawab dalam hal memberikan pelajaran ataupun disiplin dalam masuk kelas, hal-hal yang terkecil dulu seperti itu. Dari SDN Sukasari 3 Pahungpe, Kabupaten Bandung, Hamzah Hadas TV mengabarkan.